BOS, makanan abon yang terbuat dari serat daging biasanya kita temui sebagai taburan lauk maupun cemilan. Tapi yang ini beda BOS, karena abonnya dari daging ikan. Secara kita tahu ya, abon kan biasanya dari daging sapi atau daging ayam. Yang lebih seru lagi BOS, perjuangan demi menghasilkan abon terbaik. Bahkan tangan si ibu pembuatnya pernah terluka BOS. Penasaran kan kenapa si ibu tetap kekelah di bisnis ini? Yuk kita senggol pemiliknya dulu ya. Halo BOS, perkenalkan saya Husnul Hatimah, pengusaha abon ikan Hemoro. Bagi yang ingin melihat bagaimana saya memproduksi abon ikan ini, saksikan di Cuan BOS. Bu Husnul sudah memulai usaha ini sejak tahun 2015 di Jakarta BOS. Jalan dua tahun bergelut di bisnis abon, beruntungnya Bu Husnul mendapat tawaran untuk menyuplai abon ikan ke restoran Jepang ternama di Indonesia. Seharinya, ia bisa memproduksi minimal 35 kg ikan menjadi 18 kg abon ikan. Ikan-ikan yang digunakan biasanya ikan tuna atau cakalang yang telah melewati uji kualitas. Seperti standar berat 5 kg dan panjang ikan kurang lebih 50 cm. Jadi, kalau ikannya berukuran kecil, pasti nggak lolos. Semua ini demi mendapatkan serat abon yang bagus. Kemudian, warna dan tekstur juga mempengaruhi cita rasa abon. Oh iya bos, di pabrik ini sistem pengolahannya juga diproduksi bergilir, demi menjaga kebersihan produk. Soalnya, Bu Husnul pernah merugi sebelum menerapkan proses pengolahan bergilir. Ada komplain gatal, itu satu kali kirim kita 300 kg. Padahal yang gatal itu bisa jadi hanya satu kali goreng itu. Satu kali goreng itu kan kita sekitar 3 kg. Tapi karena pengirimannya satu kali gus, jadi kita tarik semua 300 kg. Jadi, kalau kerugian itu dari waktu itu harganya Rp230.000 ya. Dikali 300 kg, itu kira-kira itulah kerugian. Ya, karena sistem bergilir inilah, kalau ada produk cacat, Bu Husnul nggak perlu menarik semua produk. Tapi, cukup menarik produk yang saat itu diproduksi bersamaan. Selain pantang menyerah, belajar dari kesalahan juga perlu, bos. Awal-awal mendirikan bisnis ini, Bu Husnul cukup bergelut dengan yang namanya parutan, demi mendapatkan abon yang ia inginkan. Saya nggak mau abon ikan hemoro ini jenisnya sama dengan abon-abon ikan yang lain. Saya ingin abonnya ini berserap juga seperti sapi, ya itulah yang susah. Itu awalnya tuh saya parut sendiri. Saya parut pakai tangan gitu kan, berdarah-darah gitu lah ceritanya gitu. Tapi ini kadang-kadang parutan yang ini bagus gitu hasilnya. Ya parutan yang ini hancur gitu. Jadi, dicari lah akhirnya ketemu. Butuh waktu sekitar 6 bulan untuk mendapatkan abon ikan sesuai kemauan Bu Husnul. Yakni, yang berserat dan menggumpal layaknya sapi. Soal rasa, Bu Husnul juga yang meracik bumbu-bumbunya. Just info aja ya bos, sebenarnya Bu Husnul sama sekali nggak punya basic bikin abon. Tapi yang namanya niat mau buka usaha, pasti dibela-belain buat belajar. Ide usaha abon ikan ini awalnya tercetus saat ia berada di kampung halaman suaminya di Halmahera. Karena memang pada saat itu kita sering pulang kampung, lihat hasil laut yang begitu banyak. Tapi nggak mau pusing juga dengan pengawetan dan lain-lain gitu. Namanya pengusaha baru, kalau kita awal-awal sudah kena datang masalah-masalah. Ini ternyata gampang busuk gitu kan, atau berjamur gitu. Itu kan kitanya, wah ini masalah-masalah gitu kan. Jadi pengennya tuh yang jangan banyak masalah dulu gitu. Jadi dipilih lah itu, yang dry food itu gitu. Awalnya mau mudah ya bos, tapi ternyata tetap aja penuh perjuangan. Apalagi pas pandemi, nggak dipungkiri bisnis Bu Husnul sempat bergejolak. Pendapatannya yang tadinya 1,8 miliar per tahun, akhirnya makin menurun bos. Nah terus, kalau omset per bulan saat ini, berapa dong bu? Per bulan kalau sekarang omset 50 jutaan. Wah lumayan juga ya bos. Kabarnya, belajar dari pandemi, Bu Husnul juga ingin merambah ke toko retail dan memperkuat penjualan online. Varian yang ia tawarkan juga mulai beragam. Dari abon tuna pedas, original maupun rasa bawang, dengan berbagai ukuran. Harga yang ia berikan juga terjangkau bos. Mulai Rp29.000 sampai Rp54.000. Gimana bos, tertarik mencoba di bisnis makanan yang satu ini? Tapi ingat ya bos, lika-liku bisnis memang ada aja hambatannya. Mulai dari nol, itu pasti. Pernah gagal, itu mungkin bakal dirasakan juga. Intinya, tetap semangat dan optimis. Serta nggak boleh gampang nyerah. Sebagaimana Bu Husnul yang bolak-balik ngerasain jatuh bangun. Bos, sudah lihat kan bagaimana kita memproduksi abon ikan hemoro ini? Untuk para pebisnis pemula, tetap semangat. Mulailah dari hal yang paling kecil, paling mudah, dan paling murah. Dan yang penting adalah Cuan Bos!